bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman teman apa kabar semua semoga teman teman selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin alhamdulillah di video kali ini saya akan membacakan DM dari teman kita disini maaf banget saya sembunyikan namanya assalamualaikum mbak aseh salam kenal saya stres mbak aseh disini baru seminggu sudah seperti setahun rasanya majikanku India jaga anak tiga saya susah makan karena gak sama selera karena gak sama selera saya pengen pulang kira kira ada gak cara biar saya bisa pulang ke Indonesia but the way saya gak pake agent saya calling visa waduh kalau calling visa susahnya seperti ini teman teman kira kira saya akan medical check up lagi enggak ya 6 bulan ke depannya oke jadi disini buat kalian semuanya ya saya sarankan dan saya disini pas banget saya punya pengalaman bekerja dengan majikan India juga 4 tahun oke so disini memang gak mudah teman teman ya kita beradaptasi dengan makanannya ya sudah pasti kita dihadapkan dengan makanannya apalagi kita kan orang Indonesia dan ini majikan kita orang India kecuali kalau majikan kita orang Melayu ma alhamdulillah makannya enak-enak orang Melayu makanannya hampir sama kayak orang Indonesia tapi ini majikannya orang India saya mbak disini saya akan juga berbagi pengalaman ya saya waktu bekerja dengan majikan India mbak itu saya hampir ya hampir setiap hari itu saya beli makanan atau beli yang namanya sayur tahu tempe itu beli sendiri mbak saya gak dikasih uang sama majikan sudah disitu saya itu benar-benar dibatasin masaknya ya kamu boleh masak masakan kamu tapi cuman seminggu dua kali katanya gasnya mahal oke tapi kalau misalkan anaknya renang di dalam rumah kayak gitu kan butuh air yang banyak itu gak papa kayak gitu tapi kalau untuk pembantunya perhitungan banget dan makanan setiap harinya itu benar-benar ya saya itu gak yang awal mulanya saya berpikiran sudah tiga bulan ya teman-teman saya minta pindah tapi majikan saya ngomong apa yang membuat kamu minta pindah kayak gitu saya gak cocok dengan makanannya saya gak selera makan dengan makanannya seperti ini ya saya berpikirnya seperti ini loh ya teman-teman saya kan dulu bekerja dengan majikan Chinese ya sebelum join dengan majikan India majikan Chinese enak makanannya enak alhamdulillah ya ada ayam ada pokoknya macam-macam lah ya ada itik itik itu bebek lah ya kayak gitu sayurannya juga enak-enak ada sup pokoknya enak-enak sup ayam macam-macam lah ya saya gak bisa nyebutin oke so setelah itu saya kan transfer cari majikan baru eh ternyata saya kan berpikirnya seperti ini ya wah majikanku India pasti ini makannya enak-enak setiap hari pasti ada daging kambing daging kambing gak taunya teman-teman Masya Allah kebalik semuanya pikiran saya itu benar-benar gak sesuai ya jadi disini saya itu benar-benar ya Allah makanannya orang India itu seperti ini karena disini ya majikan saya itu bukan asli orang sini teman-teman cuman pendatang ya jadi disini itu cuman bekerja sama halnya seperti kita merantau kayak gitu terus akhirnya saya kan ngomong sama majikan saya gak bisa makan setiap hari seperti ini saya gak bisa kayak gitu terus akhirnya majikan ngomong oke saya kasih kamu waktu untuk masak buat masakan kamu sendiri kayak gitu kan tapi dari situ kan akhirnya saya juga berpikir masak untuk saya sendiri tapi uangnya uang saya sendiri oke so setelah itu juga masih dibatesin gasnya katanya ya gas gas untuk masak itu cuman bisa dipakai dalam dua kali dalam seminggu gak boleh setiap hari tapi disini saya pikir-pikir juga boros teman-teman karena apa disitu harus mengeluarkan uang sendiri ya kalau siang saya sering makan-makan di luar waktu masih pertama awal ya dalam waktu satu bulan dua bulan tiga bulan saya kan gak bisa nerima makanan disitu tapi lama-lama saya berpikir yaudahlah pelan-pelan akhirnya saya bisa menerima kenyataan ya kalau saya gak menerima kenyataan teman-teman itu sadis banget karena disini majikan saya gak mau ngasih saya transfer gak mau tanda tangan katanya ya majikan saya itu bilang seperti ini kalau kamu minta transfer kita gak akan kasih kamu transfer kita akan belikan kamu tiket dan kita akan kirim kamu ke Indonesia wah dari sini kan ibaratnya ya nanti kalau misalkan majikan itu gak buat laporan apa-apa ke MOM kalau misalkan majikan ini ibaratnya lah ya saya ini bukan suudon ya bukan bukannya saya berperasangka buruk bukan tapi cuma jaga-jaga aja misalkan majikan ini ini minta pulang karena ibaratnya kita dituduh mencuri atau mengambil barangnya kan itu ibaratnya mematikan jalan rejeki kita kayak gitu jadi saya berpikir lagi ya saya mikirnya itu selalu berpikir panjang mbak saya gak pernah berpikir itu yaudah gak apa-apalah pulang-pulang nanti bisa proses lagi masuk Singapura bukan bukan seperti itu mbak di Singapura itu ada ya kita minta pulang dan kita dipulangkan sama majikan ya tiba-tiba majikan ini ngasih surat ke MOM katanya kalau ngambil pembantu ini kamu harus telpon dulu ke nomor majikan yang lama nah itu itu resep banget mbak hati-hati ya jangan dipikir gampang jangan dipikir sepele bahwasannya gak apa-apa pulang-pulang nanti bisa proses lagi jangan seperti itu ada majikan yang resep ya majikan yang laporin kita ke MOM bahwasannya anak ini diduduh ibaratnya kita itu namanya dijelegin dijatuhkan ibaratnya kita itu biar kena blacklist kayak gitu loh mbak jadi jadi dari sini ya buat kalian semuanya kalian yang sudah terlanjur sign kontrak dengan majikan india kayak gitu ya ya apa boleh buat soalnya kan kalian sendiri yang sudah sepakat ya soal makanan mah memang seperti itu mbak pelan-pelan nanti juga bisa dengan sendirian kalau kalian lapar pasti kalian minat tapi kalau kalian gak lapar pasti kalian juga gak minat kalian tahu gak kalau ngikut majikan india itu lauknya apa tahu gak sayur gobes nyel 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 gak ada apa-apanya cuman sayur gobes nyel mbak ya gak ada apa-apa terus misalkan kentang nyel gak ada apa-apa tapi kan majikanya makanya yoghurt dicampur nasi campur garam campur sayur itu terus diremet-remet kayak gitu dipiring itu setiap hari begitu setiap hari saya itu pertama kali ngeliatnya itu perut saya wah sakit banget ya Allah sampai segitunya orang makan tapi kan sudah tradisi ya teman-teman jadi kita gak gak bisa yang namanya ya kalau menurut saya pribadi bumun heran kok bisa makan yoghurt dicampur garam dicampur lagi dengan apa ya sayur pokoknya diremet-remet kayak anaknya juga makannya seperti itu sama tapi anaknya makannya wah tapi juga gak gemuk tuh teman-teman gak tahu kenapa mungkin karena terlalu aktif ya dan disini saya tekan waktu itu jobnya kan menjaga anak ya anaknya tuh minta ampun teman-teman aktifnya minta ampun sudah tahu anaknya itu sakit perut tapi kan dari situ kan saya nyuruh kamu istirahat dulu lah tidur dulu lah kayak gitu tapi gak bisa anaknya ini selalu gerak terus ngajak main terus sepak bola lah main apalah itu di bawah blok kayak gini ya ya Allah benar-benar sudah kita itu makannya seperti itu terus anaknya aktif banget tapi alhamdulillah ya teman-teman karena kalau misalkan saya itu minta pulang itu majikan gak ngasih pulang malah justru eh maaf ya misalkan ya saya kalau minta transfer itu majikan gak ngasih transfer majikan akan langsung beliin tiket kayak gitu majikan gak ada yang namanya segan-segan ya majikan langsung ngomong seperti ini kalau kamu kepingin transfer kita akan beliin kamu tiket pulang ke Indonesia karena kita masih butuh tenaga kamu ibaratnya kalau seperti itu ibaratnya mematikan rejeki kita tau teman-teman benar apa gak ada juga majikan yang punya rasa toleransi tapi ada juga majikan yang benar-benar sadis sama kita jadi dari sini buat mbaknya ya atau buat teman-teman ya yang saat ini sudah terlanjur bekerja dengan majikan India memang gak semua majikan India ya juga parah kayak gitu ya enggak ada juga majikan yang majikan India yang kaya makanya biasa seperti orang Singapura makan ayam makan telur makan daging-daging apa aja ya kayak gitu ada tapi ada juga yang sayur khusus sayur vegetarian ada tapi waktu dulu teman-teman majikan saya bukanlah vegetarian tapi non-wedge ya jadi dari sini majikan saya kalau Sabtu atau Minggu ya kadang masak yang namanya ikan ayam kayak gitu tapi ya masakannya seperti itu resepinya juga seperti itu waleh nek ya kari kari ayam terus goreng ikan kalau goreng ikan masih oke kalau goreng ikan ya gorengkan tok teman-teman ya enggak ada sayurnya enggak ada apa-apa khusus ikan digoreng sama nasi nyel tapi ya Alhamdulillah saya bisa bertahan dua kontrak dan setelah itu kan akhirnya majikan saya kan ngomong kita orang mau pulang ke India kamu mau transfer atau mau pulang ke Indonesia waktu itu masih corona masih benar-benar enggak ada penerbangan teman-teman ya benar waktu itu ada penerbangan tapi harga tiketnya mahal banget akhirnya kan saya ngomong saya transfer aja kayak gitu dan Alhamdulillah sampai saat ini saya sudah di majikan yang baru dan sudah kontrak yang kedua Alhamdulillah pokoknya orang ya teman-teman kalau sabar ya insyaallah akan mendapatkan yang lebih baik dari sebelumnya seperti itu ya dari jadi buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang merintis ya kalian saat ini sedang susah-susah dulu kalian mendapatkan majikan yang begitu parah kayak gitu ya kalian benar-benar enggak bisa menerima makanannya ya selera enggak nafsu kayak gitu ya ibaratnya ya sabar lah mbak disabarin aja kalau bisa kalian finish satu kontrak setelah itu kalian ngomong transfer atau kalian pulang ke Indonesia nanti proses lagi tapi saran dari saya sebelum kalian pulang alangkah baiknya kalian cari majikan dulu sebelum pulang ya jadi dari sini biar kalian itu enggak masuk ke PT lagi kalau kalian masuk PT lagi mbak susah potongan nanti seperti awal mula seperti halnya kalian masih pemula potongan tujuh bulan 8 bulan emang emang porang mbak jadi dari sini buat teman-teman yang mungkin kepengen kerja ke Singapura tapi kan ini kan ibaratnya masih dalam 4 bulan 5 bulan kayak gitu kan terus masih ada waktu tuh mbak pokoknya 1 bulan sebelum kalian pulang kalian minta tolong sama agent mungkin agent ini atau agent yang mananya di Singapura kan banyak agent ya jangan hanya bergantung pada satu agent kasih biodata kalian ke 5 atau 4 agent kayak gitu setelah itu kalian pulang nanti kalian dapat panggilan untuk masuk lagi ke Singapura kan gampang daripada kalian sudah pulang ke Indonesia tapi kalian mau proses lagi ke Singapura masuk ke PT lagi ya lah mbak mbak ibaratnya yang nguya segoro ya buat apa mbaknya kan sudah berpengalaman sudah tahu Singapura seperti apa jadi alangkah baiknya sebelum pulang cari majikan dulu oke semoga saja mbak-mbak yang saat ini berjuang dengan keluarga majikan India semoga aja bisa finish kontrak karena disini saya juga pernah merasakan sendiri mbak bahwasannya gak mudah untuk menerima makanan setiap harinya memang seperti itu orang India dal 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 terus ya Allah nanti 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 ya Allah kayaknya tapi mau bagaimana lagi karena itu sudah tradisinya dari mereka dari sononya ya kayak gitu kita gak bisa yang namanya mengelak kita gak bisa yang namanya kepingin makan yang enak-enak ya makan enak di saat kita keluar liburan kayak gitu ya oke teman-teman dan disini buat kalian semuanya nantinya kalau kalian masih ada di PT ya saran dari saya kalau bisa sih mbak ya jangan sampai kalian ngambil majikan India karena apa ya seperti itu tadi makanannya itu loh gak sama kayak orang Indonesia kalau kamu kalau kalian ngambil majikan Melayu atau majikan Chinese itu masih lumayan masih oke tapi kalau sudah India wah susah banget mbak makanannya itu ya Allah benar-benar gak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya karena benar-benar yang namanya ya Allah pokoknya gak cocok lah sama selera kita karena kita kan orang Indonesia jauh banget mbak pokoknya jauh banget kayak gitu oke so disini buat kalian semuanya pokoknya tetap semangat dekatkan diri selalu sama Allah ya buat yang masih ada di PT ataupun di Indonesia pokoknya selalu berdoa ya jangan tinggalkan sholat oke selalu kalau saran-saran dari saya ya kalian itu apa ya bisa yang namanya sholat malam mbak ya agar semuanya dipermudahkan agar kalian nanti setelah sampai di Singapura semuanya berjalan dengan mulus ya ya mungkin kalian mendapatkan ya mendapatkan masalah tapi kalian setidaknya sudah kuat setidaknya kalian tegar masih tegar kayak gitu ya jadi disini buat teman-teman saya semuanya pokoknya saya doakan yang terbaik buat kalian ya saya selalu memberikan support memberikan dukungan semoga teman-teman saya semuanya pada sukses amin semoga bisa pulang ke Indonesia dengan membawa kesuksesan amin semoga bisa berkumpul kembali dengan keluarga yang ada di Indonesia dengan membawa kesuksesan amin ya pokoknya tetap semangat positive thinking dan jangan lupa untuk selalu mengingat Allah ya pokoknya libatkan selalu urusan kita selalu dengan Allah semoga saja kita diberikan kemudahan sampai finish kontrak amin dan saya akhiri sampai disini akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on my next video bye bye